Pemuda bernama Ferdian Dewi Suraji, 22 tahun, warga Mojakarto ini, langsung digelandang ke Mapores Jombang usai diamankan warga di Desa Perak, Kecamatan Perak. Ferdian nyaris menjadi sasaran emosi warga karena kepergok sedang berbuat intim dengan seorang siswi yang masih berseragam sekolah di kamar kosnya. Pemuda yang bertindak asusila ini diamankan unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Jombang. Tidak ketinggalan, seorang siswi teman kencanya juga dibawa ke UPPA. Keduanya menjalani pemeriksaan polisi setelah ayah sang perempuan tidak terima. Itu Dewi Retno Suharti, kanit perlindungan perempuan dan anak satres krim Polres Jombang mengatakan, dalam kasus ini, modus pelaku yakni memacari korban sebelum diajak berhubungan intim. Karena berjanji akan meningkahi sang perempuan, korban pun bersedia melayani nafsu pelaku. Hasil pemeriksaan korban sudah disetubi pelaku hingga empat kali. Korban berkenalan dengan pelaku. Selanjutnya, selama empat tahun ini, mereka berpacaran. Kemudian, pelaku ini masuk ke dalam kamar korban. Terungkapnya, dari kasus ini, dari Bapak Kos, mau pinjam cas-casan kepada korban. Namun, pintu korban terkunci dari dalam. Setelah itu, kemudian didobrak oleh Bapak Kos, ternyata di dalam kamar korban ada pelaku. Dari hasil penyidikan, pelaku mengakui bahwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban sebanyak empat kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini, pelaku harus meringkuk dalam sel tahanan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Dari Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.